Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa Kejaksaan Negeri Kota Bandung menetapkan Direktur Umum Administrasi dan Keuangan yang juga merangkap PJ Dirut PD Pasar bermartabat AS sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. AS diduga menggelapkan aset deposito milik PD Pasar dengan total kerugian negara mencapai 2,5 miliar rupiah. Direktur Umum Administrasi dan Keuangan yang juga merangkap sebagai PJ Direktur Utama PD Pasar Bandung bermartabat berinisial AS ditetapkan Kejaksaan Negeri Bandung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan PD Pasar bermartabat. Penetapan status tersangka dikeluarkan Kejaksaan Negeri Bandung melalui surat penetapan per tanggal 22 Juli 2019. Tersangka AS diduga melakukan tindak pidana korupsi menggelapkan aset deposito PD Pasar bermartabat ke bank untuk kepentingan pribadi tahun anggaran 2017 dengan kerugian negara mencapai 2,5 miliar rupiah. Pasarnya ya, tapi ini terhadap deposito, aset deposito yang ada di UMD PD Pasar Bandung bermartabat ini Langkah cepat Kejaksaan Negeri Bandung tersebut diapresiasi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kejati Jabar meminta kepada seluruh Jaksa agar bekerja secara profesional dan bersinergi bersama pemerintah serta masyarakat dalam menangani sejumlah perkara hukum salah satunya perkara korupsi. Sehingga Kejaksaan tetap terasa dapat mendukung pembangunan sesuai dengan arah kebijaksaan pemerintah dan negara kemana kita mau dituju dan juga peran Kejaksaan bisa dirasakan masyarakat. Pasca penetapan status tersangka Kejaksaan Negeri Bandung akan segera memanggil AS guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kejaksaan Negeri Bandung sendiri mulai menyidik perkara BUMDPD Pasar bermartabat kota Bandung sejak Juni 2019.